Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuh ya, tujuh ini ya Iyalah, tujuh atau enam, saya lupa Kalau di catatan saya tujuh, satu mungkin enam Karena yang satu itu dulu yang minggu pagi Kalau kita tahu tujuh apa tujuh Tema ke-8 ini kita sudah masuk ke bab 2 Kemarin epistemologi itu bab 1 Bab 1 itu lima minggu ya Semoga kamu sudah sakti Yang diperjuangkan belajar di Padepoan itu Surabah Suwi itu sakti Tapi tidak banyak-banyak Saya dulu zaman ke Iran itu Ada seorang profesor yang terus tak lundang ke Uwing itu Dia hanya belajar Mula Sadra saja Itu 10 tahun Satu orang Tokoh namanya Mula Sadra dengan segala kitab Dan segala pemikirannya Itu 10 tahun Kalian yang memang mendapat sebuah ke sini Saksesi terus merasa menghenti Sadra Tapi kalau orang Iran serius Bisa kan ada kayak pesantren namanya Hauzah Hauzah itu Isinya Dua versinya ada versi Sariah Fikri yang nanti melahirkan Mujtahir Nanti ada versi Tasawur Versi Filsafat dan Tasawur Ya tapi versi Filsafat ketika punya nanti lahirnya Tasawur Maka para patah-patah Filsafat Islam Iran seperti Imam Bumaini Muta Mahdi Itu pasti Tidak jauh-jauh dari Tasawur ketika ilmunya sudah memuncak Kalau di sana namanya Irufan Jadi Yang saya berfikir ini nanti melahirkan Mujtahir Ada dua jaru Dan itu Paling cepat orang bisa melalui punya gelar Di sana ada gelar ya Kalau pesantren Ada berjadu Islam Bahasa itu Ada banyak gelar Dan gelar paling rendah itu ditemukan sekitar Kalau dia sudah 25 tahun Di pesantren Ya Kalau di sana gak kayaknya di sini Pesantren sendiri-sendiri Kalau di sana pesantren itu terwodinasi secara nasional Jadi misalnya Saya dulu di Mujtah Berto Sudah sampai 18 Terus tinggal kuliah ke Jogja Itu tinggal melanjutkan Karena ada levelnya Dan kalau gak datang sama Ustaz ini di masjid itu Saya bisa pindah ke Ustaz yang itu di masjid itu Jadi kalau misalnya adalah Dan nanti ada semacam wisudan Levelnya nasional juga Jadi kalau sudah Ustaz Gak sembarangan orang bisa pakai Semacam itu Di antara Kalau di sini kan toganya Toga kotak itu Yang nanti wisudan dibuang Tapi kalau di sana Karena di sini sudah itu dipakai terus Karena itu simbol Jadi dia sudah lurus Paling gak Sudah dari bulan awal 25 tahun Ustaz ya Jadi jangan heran Kalau di sana Mesti punya jenggo Semangat-semangatnya Semangatnya luarnya Oke kita masuk ke Buat dua logika Cuma saya tadi sudah bawa Yang terjemahnya Terjemahnya Itu kelihatan netral dan bawa Bawa filsafatnya Gental Tapi di sini Kalimat-kalimatnya Bau islamnya Lebih gental Tapi gak apa-apa Karena ini terjemahan Pasti Jadi jangan dikira Terjemahan itu Mesti netral Sesuai budi-budinya Karena Kadang-kadang orientasi Yang menurut Jumlah Juga menentukan Jadi Mengatur Gaya bahasanya Kalau di sini Kelihatan Arahnya ke islam Tapi yang Edisi-edisi awal Yang buah Menerbit ini Itu kelihatan Agak objektif Ya silahkan Kalau ada yang mau kopi Yang ini dipopi Bisa rusak Tapi kalau rusak Yang motokopi Dulu menerit lagi Bisa Ya daripada Numpuk di Tempat saya Gak kebaca Kalau kalian Bermatlaat Buat kalian Ya syukur Cuma kalau rusak Yang motokopi Dulu menerit lagi Oke Cuma mahal Karena ini Syukur-syukur Ada yang mau Ngekan satu-satu Terus disubar Ke teman-temannya Lebih-lebih Bermatlaat Sobat Jari Oke Bisa kamu Ketamkan Selama Romadu Besok Itu lumayan Enggak rusak Ustaznya Aku baca aja Sendiri Itu luar biasa Ya para pencari Tuhan Tapi bukannya Yang dari Sinetron Ini Birusa Karena Karena Gaya bahasanya Dialog Antara guru Dan murid Jadi lebih Lebih enak Untuk dibaca Oke Kita masuk Ke Tema Kita Logika Kalau Kemarin Epistemologi Kita Sudah Baham Tentang Equality Pengetahuan Tentang Depaksaan Gak Bapak Tentang Belak Ini Kamu berhenti dulu Malah rugi Mumpung tidak ada putri Saya rekam saja Tidak apa-apa Oke Saya mulai dari definisi Pengertian logika Definisi itu tidak harus kamu berdalam Pokoknya kamu mengerti maksudnya Jadi intinya logika itu Cara berpikir yang lurus Tepat Dan teratur Sistematis Kalau bahasa bukunya Biasanya orang menyebutnya berpikir Yang sejenis Karena logika Mengajarisitas Pola Modern Alur berpikir yang Balik Yang benar Sebenarnya setiap orang Itu sudah Secara fitra Secara sunatullah Dikasih oleh Allah Kemampuan untuk berpikir Tidak perlu kamu Tidak perlu kamu kuliah Tidak perlu kamu kuliah Tidak perlu kamu kuliah Kamu sudah bisa bermain logika Cuma gunanya yang kamu belajar logika adalah kadang-kadang Ada banyak hal Di sekelilingmu Banyak peristiwa dalam hidupmu Yang dikit Caramu berpikir itu jadi tidak jernih Tidak lurus lagi Tidak tepat lagi Kadang-kadang belok-belok dikit Harusnya Lurus Tapi kadang-kadang karena sesuatu Terus jadi belok Karena akal Itu Mudah sekali belok Dan mudah sekali dibelokkan Itu yang dikritik oleh Gozali Dalam alungkit Mulat berlaku Kalau indera itu Gampang tertipu Kalau akal itu Gampang Termanipulasi Gampang Deviasi Itu bisa menulis Saya tidak tahu jawab Kalau lubangnya Mekah Kalau bukan tempatnya Yang kita gak jadi masalah Oke Jadi Logika Arahnya adalah Gimana cara berpikir kita yang lurus Itu aja Setelah itu Kamu bisa berlogika Tapi kadang-kadang tidak pas Dan kamu gak sadar Nanti kita lihat Kenapa Kita harus belajar logika Isi kepalaku itu Dipacaukan secara luar biasa Oleh pengalaman hidupmu Kalau hari ini mungkin oleh TV Oleh media Barang yang Gak logis Tapi dibikin seolah-olah logis Itu kerjaannya TV Barang yang gak masuk akal Dimasuk-masuknya gak akal Dan kamu lama-lama Terus terbiasa Jadi dianggapnya itu Masuk akal Banyak Kamu tinggal cari Mau kasusnya PKS Mau kasusnya yang subuh Mau kasusnya artis Kawin Janoy Mau kasusnya Banyak yang itu Kalau sekali-sekali Kamu pikir secara Lagi Mungkin di rumah Sambil diam Makanya agama selalu Nyuruh Tafasul Dan muhasabah Itu maksudnya Coba kamu ambil jarak Jangan terlalu terlibat Kemudian Dipikir pelan-pelan Kok bisa ya Yang namanya PKS Tiba-tiba kok tahu Dilihat Itu dari mata Jadi kan Susah Tapi kamu dipikir Dan ketika Orangnya di wawancara Jika kamu dipaksa Untuk bisa menerima Bahwa Emangnya itu apa Kalau PKS tanda-tanda Terus gitu Terus janggung ya Jadi Cara memikir itu Terus di belok Kok bisa ya Artis di wawancara Dia Kami cerwain Apa Ada masalah Para ketiga Tidak Masalah ekonomi Tidak Kita masih Bersama Kok kita masih Saling support Kok kita masih Terus Mau pokok gantan Dicanya Ada masalah Gak ada Ada orang ketiga Gak ada Di rumah Dicanya masih bersama Masih ingin Ngurus anak Barang-barang Kasian anaknya Tapi kok bertekad Untuk cerai Dan kamu dipaksa Untuk menerima Bahwa itu logis Oh itu Rusak gak Karu-karuan Pikiran Ya kan Jadi Maka Ayo kita Belajar Kelantan Logika Yo ini Nanti Saya gak akan Ngasih kamu Logika A sampai Z Karena saya Cuma Target dua Sesi Hari ini Dan minggu depan Untuk logika Hari ini Untuk cara Berpikir yang Lurus Besok Minggu depan Kita ngomong Cara berpikir Yang keliru Mana yang Lurus Mana yang Lurus Dengan itu Bekal Awalnya Nanti kamu Melajar sendiri Ngaji Kirisata kita Itu kan Ngaji yang Berangkat dari Yang kecil-kecil Yang besar-besar Tapi kamu Dan orang lain Yang Tengah-tengah besar Jadi Kita Pelan-pelan Logika Oke Ada banyak Definisi Tapi jangan Diabarkan Nggak Tidak Tidak Erdogan Logika Logika itu Bukan Masalah Logika Adalah Praktekan Kamu Enggak harus Logika Hanya Bagaimana Cira- nug ais Erdogan Yang Menggunakan Ada yang bilang cara mengambil kesimpulan, ada yang bilang itu alat untuk berpikir, ada yang bilang teknik menyusun argumen, ada yang bilang itu metode mengupakan pendapat secara masuk akal, ada yang bilang cara mematuhi aturan hukum berpikir yang sehat betulnya. Yang penting arahnya ke situ, jadi cara mendayagunakan rasio. Itu aja arahnya logika. Cara berpikir yang benar, itu aja. Banyak dari kita yang tidak paham ini dan jangan salah ini sangat islami. Kalau Al-Quran itu dalam hampir ada sepuluh ayat yang bilang afalah tatafab galun, afalah tak gilun, afalah tatazagarun, itu ayat-ayat yang nyuruh. Kamu mau tidak mikir kan? Kamu tidak nalarkan? Kamu tidak? Selalu begitu Al-Quran. Ada ulama saya lupa yang baru tinggi yaitu, mungkin ahwah kan atau selalu saya lupa. Tapi dia bilang bahwa nalar, rasio itu separuhnya wahyu. Jadi ada wahyu kembar, satu wahyu kauliyah namanya Al-Quran, yang kedua wahyu kauliyah yang itu akal, yang bisa baca. Jadi jangan salah. Dalam Islam, berpikir pakai akal itu setengahnya wahyu. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang tidak setuju pakai akal, dia sebenarnya sedang membuang setengahnya wahyu. Jadi Islamnya juga setengah. Ayat-ayat Allah itu kan enggak cuma yang kauliyah, tapi ada juga yang kauniyah, realitas. Itu juga ayat. Dan kita harus punya alat untuk membaca ayat iblis. Kalau ayat yang teks ya alatnya bahasa Arab, bagai, bahwa, bila, wala, 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 wala. Tapi yang kauniyah ini kan saya, antara lain, titik utamanya adalah logika. Jadi jangan salah, ini islami. Makanya logika itu diajarkan di pesantin-pesantin dulu namanya mantik, itu logika. Meskipun ada yang tidak setuju barangnya, kalau yang bermantik, maka dia sindik, kata yang bilang gitu. Itu kasus ketika Gozali konflik sama para filosofi debat. Sebenarnya yang dipakai Gozali untuk menyerang kelompok filsafat, menyerang logika, menyerang mantik itu, ya dia pakai logika juga, dia pakai mantik juga. Jadi jangan salah. Nanti kalau ada sesi filsafat islam, kita coba bahas itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Gozali dan para filosofi islam itu tidak kegera, cuma ngomong di level yang berbeda. Gozali levelnya apa, para filosofi levelnya apa. Dan mereka tidak ketemu sebenarnya. Gozali sama Ibn Rush itu tidak saling ketemu. Tapi saling berpolomik. Gozali tidak meninggal, Ibn Rush jawab. Mungkin kalau Gozali masih ada, dia bisa jawab lagi. Dan itu sangat filosofis. Tidak apa-apa. Intelektual itu begitu. Tidak, dibikir-bikir nanggung. Pangguran. Kan gitu sekarang. Kalau beda, dianggap musuh, dikampir-kampirkan, tidak kayak gitu. Oke. Macam-macam logika. Oke ya, kalian harus siap malam ini agak spartan karena slice-nya juga banyak, materinya banyak. Jadi siapkan banyak-banyak. Jadi malam ini agak panjang karena materi logika yang panjang itu saya coba ribes dari dua sesi. Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah. Hari ini kita belajar logika ilmiah. Logika alamiah, saya bilang tadi, kalian sudah bisa dan punya. Sejak lahir, kecuali yang tidak waras. Ya, kalau orang tidak bisa pakai akalnya, berarti kan orang tidak waras. Orang gila itu pakai akal nggak? Tidak. Tidak ya. Disepakati gitu ya. Sepakat. Sepakat. Kamu kok tidak tanya, gila apa dulu, Pak? Ada yang gila perbuan, ada yang gila harta, ada yang gila beneran. Ya. Itu logika alamiah. Kamu nggak perlu kursus filsafat untuk bisa mengoperasikan logika alamnya. Anak kecil itu untuk manis ngerti hal-hal yang logis. Sebab akibat, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek. Itu yang natural aja. Kamu nggak perlu belajar. Nggak perlu ngerti matematika bahwa se-meter itu lebih panjang daripada setengah meter. Itu biasa aja. Bakul di pasar itu nggak pernah kuliah matematika, nggak pernah belajar matematika, tapi kalau menghitung cepat. Itu logika natural. Kalau dia kamu terus, eh, Pak, sampai menghitung bisa, bisa cantik itu. Kira-kira kalau dirumuskan kayak matematika, orang-orangnya gimana? Udah, mesti nggak ngerti. Mana akar, mana pangkat, mana kuatral, bingung, Udah, tapi kamu bisa. Wah, kalau kamu beli sekian, untung nggak sekian, bisa, Udah, alamnya. Logika alamnya. Ada logika ilmiah. Nah, ini sebenarnya logika alamnya itu akan berkembang dan lama-lama problem hidup semakin kompleks, semakin rumi, maka orang terus butuh logika ilmiah. Logika yang sederhana aja, jangan susah. Perlu nalang-nalang yang lebih licin, lebih jelimet, lebih panjang. Kalau nggak, kamu akan banyak tertipu. Kayak MLM. Ya kan, ayo dihitung secara ilmiah, jangan alamnya langsung. Wah, kalau kamu setelah sekian, tapi dapat sekian, setelah dapat sekian, nah itu alamnya ngun-ngun. Tapi coba secara ilmiah, kamu itu, apa yang pas, apa yang benar kayak gitu. Tapi kalau berkelai pulari, gimana? Kalau nggak dapat anak buah, gimana? Wah, itu ilmiah sudah. Perhitungannya sampai jauh begitu. Itu logika ilmiah. Jadi, tujuannya apa sih? Biar kamu nggak sesat. Biar kamu nggak keliru berpikir dan membahayakan hidupmu. Biar kamu berhitungan. Bukan, saya lewat ini, lewat jembatan misalnya, bobotku berapa, jembatan ini kuatnya berapa, aku bisa. Itu logika ilmiah bisa sesat. Tapi kalau ilmiah, kamu bisa ngitung. Bobotku 60, jembatan itu kapasitasnya sekian, maka itu ilmiah. Tapi kalau alamiah kan dikiru-kiru. Syauraya, syauraya, ya bisa, enggak, 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 enggak. Alamiah, kalau nasib aman, ya aman, kalau enggak, ya enggak. Jenisnya logika itu. Jadi, kenali jenis logika yang dua ini. Orang ini pakai logika ilmiah, apa pakai logika alamnya? Logika alamnya itu biasanya diawali dengan kata-kata biasanya. Biasanya sih mau. Saya enggak tahu, Pak. Itu logika alamnya biasanya. Tapi kalau ilmiah, ada pertimbangan-pertimbangannya. Biasanya sih yang dipoling-poling tinggi itu besok waktu mumpil itu juga tinggi. Biasanya. Tapi coba dihitung secara ilmiah, masa gitu? Jangan-jangan poling-poling itu ada pepentingan. Jangan-jangan ada permainan. Jangan-jangan ada kaya saat itu sudah ilmiah. Menghitungnya. Itu macam-macam logika. Kita masuk ke prinsip penting dasar dalam berpikir. Kalau ini kalian enggak dapat, jangan melangkah ke logika yang lebih-lebih. Ini yang merumuskan. Ada Aristoteles, ada Liknis, ada Mil. Kalau Aristoteles, ada Tumat 3, 1, 2, 3 itu yang keopak, Liknis, dan Mil. Jujur, Mil. Lupakan nama-nama itu, kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip paling simple. Prinsip identitas A sama dengan A. Kalau A, yuk A. Saya manusia. Manusia itu berpikir. Saya berpikir A adalah A. Kamu ego kamu orang mati ya. Saya ego. Berarti kamu pun berpikir. Itu prinsip identitas. Simple. Kalau yang begini aja kamu enggak paham, jangan masuk pelajaran logika selanjutnya. Prinsip identitas. Kamu demokrat atau PKB. Kalau demokrat enggak baik, kalau PKB enggak baik. Itu prinsip identitas. Kamu mahasiswa atau siswa. Kalau siswa itu kayak gimana. Kalau mahasiswa itu kayak gimana. Harus jelas A sama dengan A. Itu penting. Banyak orang, meskipun ini dasar paling dasar dari logika. Dalam prakteknya susah lho. Orang mempraktekkan A sama dengan A itu. Karena orang enggak bisa menjabatkan A-nya sendiri itu apa. Kalau kamu ngaji kayak gini ini konteknya kamu sebagai mahasiswa. Apa kamu sebagai manusia, apa kamu sebagai anak muda, apa kamu sebagai aktivis masjid, apa kamu sebagai, apa. Apa. Loh putih jelas. Itu prinsip identitas. Kalau enggak nanti kacau. Sangat-sangat ini sebetulnya meramaikan masjid. Tidak ada familiarity, gak ngerti diomekan apa-apa. Apa yang masjid. Kamu mahasiswa. Ya benar. Apa. Berarti identitas yang si filsafat malam ini adalah hanya meramaikan masjid. Atau pencerahan Atau sekedar tahu Atau nambah wawasan Itu prinsip identitas Awas keliru Ya seperti itu contohkan tadi Kalau PKS itu hal luar keislamannya Pasti Lurus Kalau dia tiba-tiba tahan lirang Di arah kubur Sekarang gencar kayak gitu Kalau enggak berarti dia yang liru Kenapa? Menyalahkan identitas Untuk bisa melangkah Berpikir dalam kondisi apapun Kamu harus jelas Di resip identitas Di rumah kamu harus jelas Kamu anak, apa adik, apa kakak, apa bapak Kalau enggak jelas bisa rusak Saya anak apa bapak ya? Itu kacau Nanti malu kamu masuk kamarnya ibu Padahal kamu anak Di rumah sendiri itu jatahnya bapak Itu kan prinsip identitas Aku ini cuma temen apa sudah pacar sih? Ayo Kalau enggak jelas susah temenmu Kamu merasa pacar Tiap hari Apple Tiap hari SMS Aku sudah GM Ternyata enggak Kamu cuma temen biasa Itu kan Gara-gara kamu enggak Perjelas prinsip identitas Jadi Ayah diperjelas Prinsip identitas A sama dengan A Itu berpikir paling simple Yang kedua Prinsip kontradiksi Itu lawannya Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A Kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B Kalau bapak berarti bukan anak Kalau besar berarti tidak kecil Kalau merah berarti tidak putih Itu prinsip kontradiksi Kalau sudah jelas bahwa Kamu Wahhabi Berarti kamu anti Tahlil Itu prinsip kontradiksi Logikanya Paling simple Sedangkan-sedangkan ngaco Itu kan Gara-gara politik Gara-gara budaya Gara-gara itu Terus identitasmu Ajo Enggak karu-karuan Enggak boleh Kamu Islam Berarti kamu bukan Kristen Meskipun kamu toleran Banyak orang Kristen Tapi harus jelas Harus tegas bahwa Kamu tidak sama dengan Kristen Kamu tidak sama dengan Hindu Kamu tidak sama dengan Buddha Itu prinsip kontradiksi Kamu mahasiswa berarti Kamu bukan siswa Itu hukum paling dasar Jadi Pertama Prinsip identitas Yang kedua Prinsip kontradiksi Yang ketiga Prinsip Excluded middle Prinsip Tidak ada Jawa-jawa-jawa Pada jalan tengah Itu berarti absurd Tidak jelas Saya pak Tidak 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 Muhammadiyah Itu kacau Ya ada Kecuali kamu Tidak terus apa Tapi saya Salafi Boleh ya Berarti kamu salafi Prinsip identitasnya Kamu adalah salafi Tapi bukan Tidak A dan tidak B Kalau tidak A dan tidak B Itu tidak jelas Excluded middle Jadi jalan tengah Itu tidak masuk akal Nah Blok Ini berarti Blok Tersendiri Saya Setidak barat Tapi Tidak simul Berarti kamu Blok baru Berarti ada Tiga blok Kemarin ada Dua bloknya Blok barat Blok timur Sekarang ada Tiga blok Tengah-tengah Kan gitu Jadi bukan Blok Yang tidak jelas Muta Zila dulu punya Ideologi Aleman Zila itu Baik aleman Zila Baik Tempat diantara Dua tempat Besok Tidak di surga Tidak di neraka Bagi orang yang Berusaha Kalau orang Apa Skolaris kan Orang yang melakukan Besar-besar Kacir Dan besok Masuk neraka Sementara orang Murjia Tidak Surga neraka Urusannya Allah Yang melakukan Besar-besar Tidak kafir Terus Muta Zila Mumpang Benuk Dia tidak Mumin Dan juga Tidak kafir Ada di tengah-tengah Di surga juga Dia tidak masuk Surga Dan juga Tidak masuk Neraka Tidak tahu Bersiaknya Cuma nongkrong Di depan Untuk Surga Tidak boleh masuk Ke neraka Juga Tidak Kerjaannya Nongkrong Bikin geng Sendiri Tidak Jelas Itu Exclusive Miden Tidak ada Kalau kalian Pak saya Tidak liberal Tidak fundamentalist Tengah-tengah Sebenarnya Bukan A-tengah Tapi kamu bikin Ubu baru Karena Tengah-tengah itu Tengah-tengah itu Tidak A Dan tidak B Saya bukan HM Bagaimana BNII Mesti grup yang lain Tinggal pilih aja Apa grup yang apalah Tidak tahu Bilih Apa kami Apa HDI Apa Tengah-tengah itu Tengah-tengah itu Excluded Middle Jadi cara berpikir itu Pertama Perhatikan Apa sih identitasmu Kalau sudah ketemu Berarti ada kontradiksi Lawannya Dan Pasti ada Tengah-tengah itu Kalau Tengah-tengah Tengah-tengah Berarti kamu Membuang identitasmu Bikin Ubu baru Bukan itu Mau nyatikan Prinsip logis Paling sederhana Aristoteles berhenti Di identitas Pertama Prediksi Excluded Middle Tapi terus Belakangan Ditambah Prinsip Rasionis Suficienis Jadi Kecukupan Alasan Dalam berpikir Selain harus jelas Identitasnya Jelas kontradisinya Tidak adanya Jalan tengah Juga harus punya Prinsip Cukup Alasan Banyak Peristiwa Yang kamu Sambung-sambungkan Yang itu Sebenarnya Tidak cukup Tapi kamu paksa Dia cukup Dulu Peradaban Islam Mbak Tengah Banyak orang Nuduh Gara-gara Gozari Filsafat Islam Mati Itu Kalau Mbak Kononis Mungkin Alasannya Tidak cukup Kenapa Tidak cukup Sebesar Apa Peradaban Islam Kemudian Sejauh Mana Pengaruhnya Gozari Kalau Cuma Gara-gara Tulisannya Gozari Apa Mampu Bikin Stagnan Dunia Islam Secara Keseluruhan Seluruh Dunia Secara Luar Biasa Berapa Orang Yang Baca Gozari Berapa Orang Yang Baca Dan Paham Apa Ya Cukup Hanya Gara-gara Seorang Gozari Terus Islam Luar Biasa Mungkin Dia Cuma Sebab Tapi Satu-satunya Itu Karena Itu Argumen Bahwa Dunia Islam Mudur Gara-gara Besari Itu Mungkin Benar Tapi Alasannya Kurang Belum Cukup Alasan Untuk Menuju Kesana Akhirnya Dengan Alasan 1 2 3 4 Terus Kamu Berarti Menyebut Bahwa Indonesia Itu Adalah Sistem Pemerintahan Yang Oke Coba Kamu Cek Apa Sudah Cukup Alasannya Apa Sudah Cukup Alasan Untuk Menyebut Bahwa Ahmadiyah Itu Harus Dibunuh Kalau Dia Sesat Tapi Sudah Sufficient Alasannya Mereka Harus Diputai Dipukul Itu Prinsip Rasionalis Sufficient Jadi Tidak Cukup Hanya Ada Alasannya Tapi Apakah Alasan Ini Cukup Itu Penting Dalam Logika Tidak Cukup Bahwa Apa Ya Cukup Yang Yang Hidup Sehari Hari Apa Alasannya Sudah Kamu Tidak Tidak Langsung Kuliah Terus Kamu Ketemu Dosen Datang Kerumah Sambil Bawa Salak 5 Kilo Apa Ya Cukup Salak 5 Kilo Itu Ganti Kamu Bolos Selama 12 Kilo Tidak Nilai A A Yuk Kira Apa Ya Cukup Ya Kalau Kurang Ya Kami Balik Malas Gilo Oke Ya Masuk Agal Ya Masuk Gitu Ya Kayak Gilo Waktu Fatona Sama Semua Maharanya Ketangkep Terus Enggak Kok Ini Cuma Tanda Buat Kenalan Jadi Temen Dikasih Uang 10 Juta Kok Masuk Agal Alasannya 10 Juta Hanya Kenalan Sama Temen Nongkrong Di hotel Belakar Korang Ketau Oh Itu Bumat Cuma Nongkrong 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 Nongkrongi Ya kan Oh Kayak 10 juta Masuk Akal Tapi Kalau Kemarin Tidak Cukup Hanya Buat Duduk Duduk Di hotel Bayar 10 Juta Yang Gampai Ya kan Cukup Alasannya Tidak 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 Saya Dari Rebu Ke Probolinggo Karena Bata Harus Nginap Ke hotel Kelas Pokoknya Saat Nengun Hotel Dan Kebetulan Hotel Yang Bisa Jam Jaman Saya Nongkrong Di depan Kamar Itu Jam 7 Sampai Jam 9 Itu Ternyata Banyak Sekolah Masuk Berdua Kamar Masuk Lagi Berdua Kamar Tak Bikir Mungkin Apa Ini Maksud Waktunya Sekolah Belajar Dia Masuk Berdua Belajar Di Dalam Apoyo Sedang Gak Lopoyo Mikir Kalau Alasan Yang Cukup Untuk Menjabat Itu Apa Ya Harus Cukup Alasannya Bener Kan Ada Bila Capek Sekolah Gurunya Kejap Tapi Dia Capek Ke situ Mau Istirahat Sebentar Apa Cukup Alasannya Cuma Itu Cukup Ceritanya Dia Waktu Nginep Di hotel Ada Nginep Jam Jaman Itu Dia Nginep Kalau Mau Istirah Ngapain Bayar Mahal Mahal Mau Sidur Di Masjid Di Rumah Ini Kan Bisa Kenapa Laksubisiem Alasannya Kenapa Istirahat Aja Sudah Sampai Di Taktan Cukup Alasan Itu Hanya Ngukur Apakah Argumen Cukup Apakah Argumen Itu Mengadai Jadi Kalau Lihat Ini Kritis Lah Apa Sudah Pas Dengan Argumen Itu Sambungannya Dengan Masalah Sebesar Itu Itu KPK Sentimen Sama PK Saya Itu Karena Sentimen Terus Cuma Karena Sentimen Dengan PK Mau Maunya Kapital Tapi Jatuh Seperti Itu Sebenarnya Ya Mbak Lending Yang ada Itu Prinsip Cukup Alasan Identitas Jelas Kontradiksi Harus Diberhatikan Tidak Mungkin Ada Jalan Tengah Daya Keempat Suvisien Alasannya Oke Kita Masuk Ke Fokus Nya Logika Logika Fokus Nya Ya Bikin Argumen Alasan Saya Bilang Tadi Malam Seperti Saya Bilang Minggu Yang Lalu Jadi Emang Akal Itu Sering Kerjanya Itu Justru Belakangan Tidak Didepan Meskipun Setelah Akal Kerja Terus Lanjut Mungkin Tidak Terlalu Pas Belakangan Mungkin Ada Dari Tengah Jadi Kamu Pingin Apa Terus Kamu Melakukan Apa Atau Ngomong Apa Baru Terus Logikanya Apa Ini Pastian Itu Terus Terus Kamu Datang Dulu Kesini Terus Baru Kamu Bikin Argumen Kenapa Si Aku Ada Disini Kenapa Si Aku Harum A Itu Belakangan Sebelum Datang Kesini Aku Masih Belakangan Nggak Ngerti Apa Apa Kok A Cerewayat Gimana Isinya Apa Kamu Tak Tidak Sampai Jadi Argumen Menurut Jadi Fokusnya Kajian Logikanya Sebenarnya Argumen Dan Argumen Itu Proses Berpikir Untuk Mendukung Konklusi Dan Dukungan Itu Adalah Alasan Alasan Kalau Baca Namanya Promes Apa Yang Kamu Putuskan Terus Apa Si Dasarnya Keputusan Itu Teruk Logika Kamu Memutuskan Untuk Kuliah Apa Si Alas Itu Promes Saya Pengen Kerja Untuk Kerja Butuh Ijasa Untuk Dapat Ijasa Saya Butuh Kuliah Oleh Karena Itu Saya Kuliah 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 Konklusi Alasan Yang Belakang Tadi Pinyak Kerja Nah Itu Kerjanya Akal Selalu Begitu Aku Pengen Ngerti Kirishabat Padahal Aku Bukan Mahasiswa Kirishabat Maka Aku Harus Menyari Di Luar Kelas Kajian Kirishabat Kebetulan Ada Maji Kirishabat Maka Aku Ikut Maji Kirishabat Nah Itu Kompromis Dan Wokulis Selalu Begin Akal Kok Kalo Lihat Perempuan Rasanya Kan Ya Daktik Duk Ya Nah Maka Gimana Caranya Mengatasi Daktik Duk Ini Terus Aku Punya Pacar Kan Gitu Kamu Pacaran Permisnya Pacaran Adalah Karena Hatimu Sudah Daktik Kalo Lihat Perempuan Itu Konkulusi Dan Permis Ada Yang Belum Daktik Duk Mengkhawatirkan Kalo Usiamu Masih Belum Daktik Jangan Jangan Celeramu Beda Hati Hati Ya Hari Sudah Daktik Mesti Ditolak Mesti Tidak Bapak Lalu Tidak Punya Target Punya Sasaran Kalo Nggak Hati Hati Coba Aku Periksa Sibiasa Lepok Kemana Jangan Jangan Ada Yang Beres Kan Ada Ada Yang Artis Masa Kecilnya Cowok Bula Asli Tapi Begitu Besar Jadi Cewek Cakeplah Artis Hati Hati Konklusi Dan Promis Oke Karena Itu Alur Berfikir Yang Ada Di Kepalamu Sebenarnya Isinya Cuma Dua Konklusi Dan Promis Itu Aja Alasannya Dan Keputusannya Itu Aja Isinya Nah Cara Menarik Alasan Kemudian Menimbulkan Itu Kalau Dalam Cuma Yang Inferensi Jadi Kalau Ada Yang Bila Cara Berpikir Inferensial Itu Cara Berpikir Menarik Kesimpulan Dari Promis Permis Datang Kedepan Masjid Masjidnya Kok Gelap Kalau Gelap Berarti Tidak Ada Aktivitas Kalau Tidak Aktivitas Berarti Ngajinya Ribut Berarti Malam Ini Ngajinya Ribut Dari Permis Gelap Dan Permis Mayor Kalau Gelap Berarti Ada Aktivitas Masjidnya Gelap Berarti Kesimpulannya Malam Ini Masjidnya Ribut Itu Inferensial Cara Berpikir Dari Permis Permis Kok Cewek Senyum Padaku Senyum Itu Tanda Suka Berarti Kesimpulannya Wah Berarti Dia Suka Kok Lusi Kamu Menyimpulkan Dari Inferensi Tapi Kok Senyum Terus Ada Dia Senyum Oh Jangan Jangan Beres Nah Itu Inferensi Itu Main Inferensi Baru Orang Yang Senyum Terus Tanpa Ada Alasan Berarti Dia Gila Cewek Itu Senyum Terus Tanpa Ada Alasan Kesimpulannya Cewek Itu Gila 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 Jadi seneng Kamu Tadinya Sudah Seneng Itu Inferensial Nah Model berpikir Inferensial Inilah Yang Dalam Disama Disebut Silogisme Contohnya Yang Populet Di kalangan Saya Manusia Setiap Manusia Mati Maka Saya Mati Kan Selalu Gitu Tentunya Kuali Tambah Memang Itu Silogisme Kita Lihat Silogisme Itu Isinya Pasti Ada Dua Premis Dan Satu Konfungsi Itu Konstruksi Minimal Nanti ada Silogisme Orang Menyebutnya Parasilogisme Promisnya Banyak Konfungsinya Belakangan Ada Tapi Ngerti dulu Yang paling Sebenarnya Bahwa Ada Promis Mayor Ada Promis Minor Kemudian Konfungsi Promis Mayor Semua Mahasiswa Praktita Itu Tak Masih Dentu Dari Buku Wajib Semua Yang Pakai Kaos Bola Berarti Pengemar Bola Terus Pakai Kaos Bola Masih Pakai Kaos Bola Berarti Dia Pengemar Bola Itu Promis Yang Kenyata Yang Dili Meng Mugui Atau Karena Kaos Bola Biar Murah Murah Jadi Itu Contoh Promis Mayor Promis Minor Dan Konfungsi Ini bentuk Paling sederanya Kita Lihat Ada Menjelimetnya Ini Ada Aspek Menjelimetnya Juga Si logismo Bisa Valid Bisa Invalid Valid Invalid Berarti Yang Diomongkan Adalah Alur Dan Variable Penalarannya Tapi Ada Kalian Benar Atau Salah Kalau Menilai Si logismo Ketika Saya Menilai Benar Salah Berarti Yang Saya Nilai Adalah Ketepatan Permis Entah Mayor Entah Milam Karena Kadang-kadang Ada Permis Mayor Maka Kesimpulannya Jadi Keliru Atau Alur Penalarannya Tidak Pas Ada Level Yang Berbeda Itu Berarti Invalid Namanya Contohnya Ini Yang Yang Salah Yang Invalid Yang Permis Mayor Salah Misalnya Permis Mayor Orang Kripsen Itu Biasanya Lebih Lucu Terus Lukman Rambutnya Lulus Ayah Rambutnya Kritik Kesimpulannya Ayah Lebih Lucu Dari Lutman Nah Ini Benar Secara Prosedur Berfikir Tapi Dia Salah Kenapa Permis Mayor Dari Mana Kamu Menyimpulkan Orang Rating Itu Lebih Lujud Ya Kan Mungkin Lebih Lujud Orang Budul Bisa Mungkin Orang Budul Lebih Lujud Itu Kan Tidak Jelas Maka Permis Mayor Bisa Menjebak Hati-hati Kalau Ada Berargumen Perhatikan Dia Permis Mayor Ini Apa Karena Permis Mayor Ini Yang Universal Kalau Permis Mayor Bermasalah Ya Kesimpulannya Pasti Juga Bermasalah Tidak Menggunakan Carian Berarti Orang Kafir Saya Tidak Menggunakan Carian Maka Saya Orang Kafir Padahal Tidak Jelas Tidak Tapi Karena Dari Termis Mayor Yang Tidak Jelas Kesimpulannya Tidak Jelas Kalau Itu Samping Konkursi Konkursi Jadi Konkursi Tidak Jelas Apa Ya Kamu Gimana Menelitinya Benar Orang Keriting Lebih Lucu Tidak Mesti Kadang Rambutnya Lulus Lebih Lucu Ya Asal Cirinya Gini Kalau Dekat Orang Keriting Kamu Jangan Ngerokok Kasih Karena Asetnya Tidak Bisa Keluar Kasih Asepnya Muluk Muluk Kayak Kebakar Lamputnya Jadi Kalau Ngerokok Jangan Disemprotkan Biar Temen Yang Berhitung Kalau Yang Infant Itu Variablenya Salah Variablenya Salah Itu Mungkin Level Objeknya Salah Mungkin Alurnya Yang Salah Misalnya Semua Anjing Makan Daging Johnny Johnny Nama Orang Bukan Johnny Nama Anjing Makanya Masih Tanda Kuruk Johnny Makan Daging Terus Kamu Sipulkan Jadi Johnny Adalah Kayak Kamu Setiap Monyet Makan Pisar Terus Saya Makan Pisar Berarti Kenapa Salah Level Yang Satu Level Kalau Johnny Nama Anjing Maka Silogisme Ini Benar Tapi Karena Johnny Itu Bukan Anjing Silogismenya Salah Karena Yang Pertama Yang Diomongkan Bahan Umput Hewan Yang Namanya Anjing Banyak Orang Dislusi Kacau Karena Salah Level Tidak Tidak Karena persoalannya tidak ngomong mau atau tidak mau Kualitas pacar yang kamu mau Kan itu yang ditanyakan Saya ngomongnya yang mau aja Ayo Kelihatannya lebih jelas tapi sebenarnya lebih bodoh Karena yang dibahas Levelnya beda Kalau silobisme itu jadi silobisme Invalid Keliru Itu kayak yang satu ngomong ke utara Dia ngomong ke selatan Memang lucu Tapi menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu rodo Agak Antara letaknya sama menunjukkan Oke Ini prinsip selanjutnya Setiap term Yang ada di simpulan Harus sudah ada di promis mayor dan promis minor Gak boleh ada Term baru dalam konklusi Kalau ada berarti itu tambahan Berarti salah Cara berpikirnya keliru Yaitu Semua penyanyi Nandud itu menarik Inul adalah penyanyi Nandud Kalau kesimpulannya Inul adalah menarik Berarti benar Tapi kalau tiba-tiba masuk Om Airama Itu berarti keliru Dari mana datangnya Om Airama Minurnya ngomong Inul Berarti apa Om Airama itu variable yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi Nah itu berarti gak masuk akal Jadi kalau kamu diskusi apa saja Perhatikan mayornya apa Minurnya apa Kadang-kadang orang bermain trik Di simpulan dimasukkan variable yang semua gak ada Dan kamu gak sadar itu benar sama-sama nandudnya Om Airama juga menarik Yang pertama itu logis Tapi kalau yang kedua gak logis Hati-hati dengan variable yang muncul tiba-tiba dalam konklusi